Musik Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat melakukan kerjasama dengan sejumlah universitas di NTB sebagai upaya mendukung pemerintah dalam program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, NBKM untuk menyiapkan mahasiswa lebih memahami dunia hukum dan pengadilan. Kampus yang bekerjasama tahun ini adalah Universitas Mataram, Universitas 45, Institut Agama Hindu Negeri Gede Puja Mataram, Institut Agama Islam IAI Hamzan Wadi Pancor. Ketua Pengadilan Tinggi NTB mengatakan sejumlah hakim tinggi yang telah berpengalaman selama 30 tahun sebagai hakim dan para praktisi akan memimbing mahasiswa yang magang di pengadilan tinggi maupun pengadilan negeri. Kenapa ini perlu? Memang ini supaya mereka paham tentang dunia peradilan. Seperti apa sih pengadilan tingkat pertama, seperti apa tingkat banding, apa yang mereka lakukan. Kami sudah punya mahasiswa kurang lebih 78 orang yang tahun kemarin dan ini juga akan bertambah lagi. Mudah-mudahan ini jadi bentuk kontribusi kami, lembaga peradilan untuk membangun bangsa melalui pendidikan di dunia. Dalam MOU disebutkan, mahasiswa akan belajar teknis administrasi peradilan, administrasi persidangan dan pelajaran lainnya sesuai perkembangan teknologi informasi yang diadopsi oleh pengadilan di bawah makam agung. Dekan Fakultas Hukum Universitas Mataram lalu Wira Priya Suartana mengatakan, syarat program Merdeka Belajar Kampus Merdeka MBKM adalah harus ada MOU dengan instansi yang akan menampung mahasiswa untuk meningkatkan kualitas pengetahuan mereka. Tercatat 59 mahasiswa mengikuti MBKM di pengadilan tinggi dan negeri di NTB. Saya pikir kalau di Fakultas Hukum sendiri kan ada yang melakukan MBKM di Fakultas Hukum itu ada sekitar 25 orang dari beberapa perbuahan tinggi nasional yang ada di Indonesia. Nah ini mereka datang kemudian belajar di perbuahan tinggi di Fakultas Hukum sambil juga mereka meningkatkan mengawasan kebangsaan. Nah begitu juga sebaliknya Fakultas Hukum melakukan kegiatan MBKM mengeluarkan mahasiswa untuk belajar melihat apa namanya memperdalam materi sekaligus juga meningkatkan kualitas kebangsaannya. Ada sekitar 59 mahasiswa yang melakukan MBKM. Para mahasiswa diharapkan mampu menyiapkan diri mereka untuk lebih memahami dunia peradilan sesuai dengan jurusan dan spesialisasi mereka dalam bidang hukum dan peradilan. Fitri Ramawati, Kompas TV, Mataram, Nusa Tenggara Barat